Nanti kalau kita hilangkan, makin kita mulai dengan bahasa malam, dihilangkan di TPR, nanti diisi oleh orang Hindu. Nanti diisi oleh orang Kristen, bukan diisi oleh bufisual. Jadi budaya itu harus isi oleh kita, diambilkan dari ajaran esal, tapi olah dalam eduk budaya. Berseru orang, benar-benar besar. Jadi saya ingatkan bahasa doa teman-teman itu, untuk istidak menerusnya. Untung yang namanya baru satu ketua pulakan, satu ketua pulakan yang lain, sudah terima, sudah tidak ingat. Dulu waktu kami, saya Pak Adin, Pak Moklas, beberapa orang DPR di Sumatera Utara acara. Pak Adin juga buat acara. Pak Adin juga buat acara doa. Nah, saya lagi yang disuruh baca doa. Aku melutut. Nah, terus orang-orang DPR bilang begini. Jadi, di sini tidak boleh itu, acara-acara pakai doanya, tidak boleh. Tapi karena yang menurut ketuamu, yang menurut saya ketua bilang tahjid, kamu tidak bisa bantang. Nah, ini yang menurut saya ketua BPR, yang menurut saya ketua umum. Tuhan, kamu bilang, BPR, BPR, BPR. Tuhan, ini yang mereka bilang, BPR. Pernah juga, di suatu pengajian BPR, yang nanya saya, Pak, apa hukumnya, memulai acara dengan baca Barsmala, dan menurut dengan hamdallah. Nah, saya tahu, arahnya mau mengatakan ini, tidak lagi. Tapi saya jawab dengan bertanya lagi, apa hukumnya pengajian pakai snek? Karena saya lihat orang yang bertanya tadi, sudah habis sneknya satu orang lain. Nah, kalau menghabisi snek, tidak pakai nanya, hadisnya ada apa, enggak. Harusnya dia tanya juga, apa hukumnya pengajian pakai snek? Nah, ini kalau urusan snek, dia tidak nanya-nanya. Tenang saja. Tapi mulai dengan bahasa bala, tutup dan membelah, jadi sekarang memang ada kelompok tertentu di masyarakat, yang ingin memperluas wilayah BPR, bukanlah wilayah budaya. Nama Madya, jangan ternaruh. BPR itu wilayahnya ibadah maktab, bukan wilayah budaya. Budaya itu semuanya BPR. Karena BPR itu artinya kreativitas. Nah, kalau budaya harus kreatif. Kalau enggak ada BPR-nya, enggak budaya namanya. Jadi, kita agak lama di sini sedikit. Kita ulang untuk ibadah amal, muamalah, kebudayaan, itu semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Jadi, kalau kita mengadakan acara yang menurut kita itu budaya, dilarang, tetap ada yang mengatakan tidak boleh, kita minta ia tunjukkan dalilnya mana yang melarang. Bukan kita yang menunjukkan dalil. Muli Nabi juga ada yang melarang, gak tuli ibn Ah. Nah, kita tanya sih, ada dalam ini enggak ada yang melarang, muli Nabi. Bila enggak, ada berikanya enggak? Enggak ada berikanya, jelas. Karena ini kita anggot budaya. Kalau budaya semuanya boleh. Muli Nabi adalah ramahnya. Bahwa itu kan, di zaman Nabi, enggak ada muli Nabi. Di zaman sahabat, enggak ada muli Nabi. Di zaman sahabat ini, enggak ada muli Nabi. Kalau muli Nabi itu sesuatu yang baik, pasti Nabi dan para sahabat tidak lupa. Itu logika seperti itu, enggak bisa diterima. Banyak hal yang baik, yang tidak lakukan oleh sahabat dan terbi. Kalau sampai Nabi bikin semuanya, saya akan repot Nabi. Bikin Muhammadnya, Nabi juga enggak pernah. Bikin NU juga enggak pernah. Banyak sekali hal-hal baru, yang baik, tapi tidak dibuat di zaman Nabi Muhammad. Jadi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak menerdaya, bahwa sesuatu itu tidak boleh. Karena dia masuk wilayah Muammala. Tapi kalau ibadah Mahgat, yang memang harus ketat. Memangnya ketat dalam masalahnya. Bahkan agak cenderung nginyir ya. Nginyir, murang putih urusi. Buat ini enggak boleh, ini bid'ah. Maka begitu. Cuma kita kalau di luar, namanya lebih halus. Kalau dikendal Muhammadiyah, kita ketatkan orang badannya. Ini bid'ah, enggak boleh. Tapi kalau di luar, kita bilang, tidak ada kebetulanannya. Ini kan lebih sopan. Bagaimana untuk Muhammadiyah tentang ibadah begini? Tidak ada kebetulanannya. Bagaimana selama keselamatan, orang hati, tidak ada kebetulanannya. Bagaimana dengan tali lain bersama, tidak ada kebetulanannya. Kan begitu Muhammadiyah. Padahal tidak ada kebetulanannya itu sama, dia kan? Bid'ah. Tapi jangan bilang, Bid'ah. Seseorang pokok yang dulu bilang sama saya. Karena yang dulu di luar itu enak. Yang terlaku di sini ya, Mbak Enak. Sakit. Sakitnya di sini. Jadi saya bisa merasakan bahwa DRO yang ditulis BN itu bilang sakitnya di sini. Itu jadi. Tapi ya, dua bulan malam meninggal ya. Atau segera ditulis BN, namun memang harganya sudah berada. Yuk, kita lihat.